Ya sholat pada tingkatan hakiki sebetulnya bukan lagi sembahyang Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah itu masih ada jarak Jadi kalau dalam bahasa Arab sholat itu sendiri artinya adalah peleburan Dia mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan ma'rifat akan tetapi ya ajarannya itu menyimpang dan menyesatkan Sayang sekali surat Al-Khariah selama ini terjemahkan hari kiamat saya juga bingung Kok Al-Khariah hari kiamat padahal Khori itu adalah pembaca laki-laki Khoriah pembaca perempuan pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Khariah itu si pembaca Karena ini kesalahan yang sangat fatal bagi seorang ustad, seorang kiai yang katanya sudah mondok di 100 pondok pesantren Saya nyantrik kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren Semua pesantren sudah saya masuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Oke teman-teman bagaimana kabarnya Insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan semoga diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya Serta segala aktivitas dan urusannya dilancarkan oleh Allah SWT Tak kalah pentingnya lagi Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik teman-teman sudah diketahui bahwa saya sudah lama ini tidak muncul di layar channel One's Official Karena banyak sekali kesibukan di luar sehingga menyebabkan saya belum sempat kembali untuk eksis Untuk membuat video-video terbaru di channel One's Official Namun tentunya pada kesempatan kali ini saya akan mulai kembali Mulai aktif kembali untuk eksis di channel One's Official Tentunya menyajikan video-video yang berkualitas Serta mengedukasi teman-teman dan khususnya para subscriber One's Official Oke teman-teman tentunya teman-teman sekalian masih ingat dengan orang satu ini Ya itulah Sheikh yang sangat agung yang sangat amat mulia Yaitu Sheikh Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Setelah ketidakadaannya atau ditangkapnya Panji Gumilang Karena kelakuan dan ulahnya sendiri yang sangat sembrono Menafsirkan memahami Al-Quran dan mengacak-ngacak syariat agama Islam Mengacak-ngacak syariat baginda Rasulullah SAW Akhirnya dia dipidanakan dan sekarang dipenjara Bukan hanya kasus itu saja Melainkan banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh Panji Gumilang Nah jadi sejarah itu tidak pernah bohong Bahwa dahulu pun ada orang-orang yang demikian Ada orang-orang yang sangat sembrono Yang sangat laknatullah Yang sangat kurang ajar terhadap agama Islam Terhadap syariat-syariat agama Islam Maka ketidakadaannya Panji Gumilang Lalu kemudian muncul kembali seseorang yang bernama Saiful Karim dengan pemahaman-pemahamannya yang sangat ekstrim Sehingga ini bisa menyesatkan orang-orang awam khususnya umat agama Islam Orang ini pun tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang Dia mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan ma'rifat Akan tetapi ya ajarannya itu menyimpang dan menyesatkan Tentu saja solat itu tingkatannya sangat beragam Mulai tingkatan syarih sampai tingkatan yang hakiki Ya solat pada tingkatan hakiki Sebetulnya bukan lagi sembahyang Karena kalau sembahyang itu yang disembah dengan yang menyembah Itu masih ada jarak Jadi kalau dalam bahasa Arab Solat itu sendiri artinya adalah peleburan Solat itu sendiri adalah penyatuan Dari kata waslat Artinya adalah peleburan Jadi bagaimana kita bisa menjadikan solat sebagai penolong Kalau kita belum melebur Kalau kita belum menunggal Kalau kita belum bersatu Biasanya kan kalau mauludan, rajaban Kalian suka mengundang kori-koriah Biasanya juara 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 membaca Al-Quran Yang laki-laki disebut kori Yang perempuan disebut koriah Di Quran ada Quran Surat Al-Quran Sayang sekali Surat Al-Quran Selama ini diterjemahkan hari kiamat Saya juga bingung Kok Al-Quran hari kiamat Padahal kori itu adalah Pembaca laki-laki Koriah Pembaca perempuan Pakai alip lam Itu kata benda Menjelaskan bahwa Al-Quran itu si pembaca Jadi Al-Quran itu Artinya apa? Pembaca Mau jadi Al-Quran? Pembaca Pembaca apa? Pembaca kitabmu Kalau kalian sudah berhasil Membaca kitab Amalmu sendiri Kalian itu sudah jadi Al-Quriah Maaf ya Kok saya juga gak ngerti Kenapa Al-Quriah jadi hari Kiamat? Baik jadi tidak ada bedanya dengan Panji Gumilang Dulu kita ketahui bahwasanya Panji Gumilang pun pernah menafsirkan Al-Quran akan tetapi jauh dari penafsiran para ahli tafsir Al-Quran terdahulu para ulama-ulama ahli tafsir Bahkan yang lebih ngawurnya lagi Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Rasulullah SAW Jadi Panji Gumilang menganggap Al-Quran itu adalah sabda atau ucapan daripada Nabi Besar Muhammad SAW Nah Saiful Karim pun tadi demikian mengartikan surat Al-Quriah sebagai pembaca perempuan katanya Dia sendiri pun bingung kenapa Al-Quriah itu artinya hari kiamat Padahal Quriah itu pembaca Quriah adalah pembaca perempuan Kurang lebih seperti itu tadi dia katakan Nah kenapa dia sampai bingung katanya Al-Quriah itu diartikan sebagai hari kiamat Karena dia tidak meneliti huruf satu persatu di dalam kalimat Al-Quriah Kalau yang dimaksud oleh Saiful Karim tadi Al-Quriah adalah pembaca perempuan Berarti huruf disitu bukan huruf Ain akan tetapi huruf Hamzah Jadi bacanya Al-Quriah Sedangkan di dalam surat Al-Quriah itu memakai huruf Ain Yaitu Al-Quriah Yang artinya hari kiamat Silahkan bisa cek juga oleh teman-teman sekalian di dalam Al-Quran Nah tadi Saiful Karim yang bingung kenapa Al-Quriah diartikan sebagai hari kiamat Nah sekarang saya yang bingung Kenapa orang seperti Saiful Karim yang sudah diberi gelar ustad Yang pengikutnya kita tahu banyak Dan dia sudah banyak mengisi kajian-kajian di berbagai macam tempat Akan tetapi malah menyalahkan Al-Quran Malah menyalahkan arti dari surat Al-Quriah Padahal dia sendiri mengaku sudah mondok Atau sudah mesantren 100 pesantren Tidak tanggung-tanggung Pak Saiful Karim ini kalau mau berdusta Bayangkan dia dulu mondoknya Mesantrennya di 100 pesantren Luar biasa kan ini Akan tetapi mengartikan surat Al-Quriah saja malah diartikan sebagai pembaca perempuan Beda Al-Quriah dengan Al-Quriah Nah jadi saya kira Pak Saiful Karim Kalau mau meneliti atau mau mengoreksi Alangkah baiknya ditelaah dulu sebelum mengisi kajian Sebelum akan disampaikan kepada para jamaahnya Karena ini kesalahan yang sangat fatal Bagi seorang ustad Seorang kiai Yang katanya sudah mondok di 100 pondok pesantren Nah coba kita simak saja pengakuan dari Pak Saiful Karim sendiri Mengatakan bahwa dirinya mondok atau mesantren di 100 pesantren Saya nyantrik kalau dihitung pesantrennya Mungkin lebih 100 pesantren Semua pesantren sudah saya masuki Tanpa merendahkan pesantren Saya tidak menemukan solat khusus di pesantren Saya bertemu dengan seorang guru yang mursid Yang bisa mengajarkan cara meneliti ke dalam diri Menemukan siapa diri saya Siapa Tuhan saya Justru saya tidak menemukan di pesantren Baik teman-teman sudah kita dengarkan bersama-sama Pernyataan ini atau pengakuan ini Langsung keluar dari Pak Saiful Karim sendiri Jadi saya tidak mengadak-ngadak Pak Saiful Karim sendiri yang mengatakan demikian Jadi pertanyaan saya Pak Saiful Karim selama di 100 pondok pesantren itu Ngapain aja gitu Belajar enggak ngaji apa enggak gitu Kok bisa seorang kiai Seorang ustad Yang pengalaman pondok pesantrennya Sampai 100 pondok pesantren Akan tetapi mengartikan Atau membedakan Al-Quriyah dengan Al-Quriyah saja Tidak tahu Surat Al-Quriyah diartikan Pembaca perempuan Jelas-jelas disitu hurufnya berbeda Jadi di dalam bahasa Arab itu Walaupun hanya beda satu huruf Maka artinya atau maknanya pun akan sangat jauh berbeda Jadi Pak Saiful Karim kami sarankan untuk berhati-hati lagi Apalagi Pak Saiful Karim ini Pengalaman pondok pesantrennya Sampai 100 pondok pesantren Baik teman-teman Pembahasan Saiful Karim Saya cukupkan sampai disini terlebih dahulu Kita akan lanjutkan kembali di video berikutnya Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh